Halo people with the spirit of learning, pada kali ini kita akan membahas 3 persepsi salah yang sering kita lakukan di dalam dunia digital marketing. Jadi yang pertama adalah ketika kita mendapatkan leads, berarti sama dengan penjualan. Misalnya seperti ini, kita menjalankan salah satu iklan di Facebook. Kita telah menjangkau 200.000 orang dan 2.000 dari 200.000 orang tersebut telah mengklik iklan tersebut dan mereka menuju website kita atau destinasi lainnya. Dan kita berpikir, oh yaudah berarti kita bisa mendapatkan 100% penjualan dari 2.300 orang tersebut yang telah mengklik iklan kita pada Facebook Ads. Well faktanya itu tidak benar ya. Jadi banyak sekali pembisnis pemula yang mereka mengiklan di Facebook, oh ternyata saya dapat 5.000 klik nih berarti penjualan saya naik 5.100%. Padahal faktanya ketika kita berhasil membawa 2.000 atau 5.000 orang kepada toko kita atau website dan sebenarnya mereka tidak akan membeli 100%. Mereka mungkin hanya cuma lihat-lihat, mereka cuma ingin tahu apa produk dan jasa yang kita jual, mereka ingin kenal dengan produk kita, mereka ingin kenal dengan brand image kita seperti itu. Jadi buang jauh-jauh pemikiran bahwa ketika kita mengiklan pasti untung besar karena sudah ada yang mengklik 2.000 orang seperti ini. Faktanya mungkin cuma hanya 5% atau 10% dari 2.000 orang tersebut yang membeli produk atau jasa yang kita jual. So apabila kita ingin mendapatkan penjualan yang lebih besar, yaudah berarti kita perlu berpikir gimana caranya untuk membangun sebuah iklan atau konten marketing yang dapat membantu kita menjangkau lebih banyak orang, mungkin 1 juta orang, mungkin 20 juta orang. Nah dari situ kan perkaliannya nanti lebih besar lagi yang mengklik iklan dari yang kita promosikan seperti itu. Lalu kesalahan kedua adalah, oh kalau kita digital marketing berarti cuma facebook ads, padahal banyak sekali di luar sana metode yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan jasa atau produk yang kita miliki. Misalnya kita nggak punya biaya nih, yaudah kita bisa cobain mengikuti apa yang tren saat ini, misalnya seperti membuat konten di sosial media seperti instagram atau twitter, lalu juga kita bisa kerjasama dengan influencer ya untuk membuat konten dan seluruh dari tunnel ini akan kita arahkan kepada destinasi yang sama, yaitu website atau toko fisik kita di mana kita menjual produk maupun jasa tersebut. Jadi marketing itu bukan berarti facebook ads, banyak banget pokoknya metode lain yang bisa kita lakukan. Di sini saya telah memberikan 3 metode ya, jadi ada educational content seperti ini, terus juga ada yang hard selling, langsung kita jual produknya, ada flash sale seperti ini, terus juga ada yang soft selling juga, di mana kita memberikan informasi bahwa kita punya produk gratis untuk dicoba terlebih dahulu. Nanti kalau mereka suka, mereka bisa beli produk yang berbayar seperti itu. Dan kesalahan persepsi ketiga adalah, kalau kita melakukan digital marketing berarti butuh biaya yang besar. Faktanya kita bisa memanfaatkan apa yang sedang tren saat ini, yaitu adalah affiliates. Nah jadi, biasanya beberapa customer terbaru di luar sana telah menonton salah satu video yang dibuat oleh influencer kita. Jadi perusahaan kita kerjasama dengan content creator atau influencer untuk membuat sebuah konten, di mana nantinya customer terbaru ini akan melihat konten tersebut dan diarahkan kepada toko fisik kita atau toko online dalam menjual produk dan juga jasa. Dan setiap penjualan yang kita terima, kita akan memberikan 30% kepada influencer tersebut. Inilah sebuah program yang disebut dengan affiliate marketing. Jadi sebenarnya kita tidak perlu membuat konten, kita tidak perlu melakukan pembuatan iklan di Facebook atau Twitter. Kita cukup cari influencer saja yang mau bekerjasama dengan kita, yang mungkin juga memiliki ketertarikan yang sama dengan produk atau jasa yang perusahaan kita miliki. Sehingga setiap transaksi, influencer ini akan mendapatkan sebesar 30-50%. Jadi kita tinggal duduk manis, biarkan influencer yang bekerja. Seperti itu. Oke, jadi berikut ketiga persepsi yang sering kita pikirkan walaupun salah di dalam dunia digital marketing. Yang pertama, leads bukan berarti 100% akan terjual, mungkin hanya 10 atau 5%. Terus juga digital marketing itu cuma Facebook ads, padahal banyak sekali yang bisa kita gunakan seperti social media, email marketing. Terus kita butuh biaya besar, well faktanya kita bisa bekerjasama dengan influencer dalam mempromosikan jasa atau produk yang kita miliki saat ini. Oke, people with the spirit opening, semoga bisa dipahami dengan mudah. Dan selanjutnya nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang digital marketing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!